Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Adeon untuk video kali ini saya akan mereview sebuah smartphone merek lokal Made in Indonesia ini dia smartphone nya merek di dalam box nya disini Bonpi Note Novo ya tulisan Novo made made in Indonesia disini disini ada nomor email ini kolornya black nah disini di belakangnya ada spesifikasinya kita bacakan saja dual system by frekuensi GSM 850-900MHz LCDMA LTE Bench display layarnya 5,5 inch full HD sharp ya layarnya display G tulisannya kelihatan tidak G plus FF OS nya Android 6.0 atau Marshmallow CPU nya Macam MediaTek atau MTK6737 Cortex A53 1,5 GHz GPU nya memakai Mali terus RAM nya 2GB ROM nya 16GB kamera rear nya depannya kamera belakangnya 13MP plus 8MP front kameranya 8MP untuk baterai nya 3300mAh 5V 2A sudah support pas charging ya disini bisa dilihat sendiri ya keterangan singkatnya jelas ya oke apa aja sih yang ada di dalam box nya kita bongkar aja ya wah hahaha ini ya ada apa saja kita lihat lihat ya aduh ini oh ini Mainovo ya download aplikasi Mainovo wah ternyata ada Mainovo di Play Store ya nama IMEI semuanya ya serangan ini box box nya ya wah keren banget ya box nya ya untuk produk lokal ini keren banget sebetulnya ya ini charger nya ini charger nya udah charger gitu ya ini buat charger ini kabel USB nya di sini kita buka apa ya oh ada headset nya ya di belakangnya ini apa nih kayaknya buku panduan kayaknya ini ada scene injector dan buku panduan dan juga ada screen protector ya oke itu aja isi box nya kita lapihkan dulu ya sebentar kita singkirkan dulu oke kembali lagi mari kita fokus ke unit nya ya ini dia unit nya ini ini softcase bawahnya ya softcase nya dan ini dia smartphone nya sebetulnya bagus ya ini nya ya berbeda sekali dengan produk-produk lokal yang pernah anak pegang ya untuk kelas lokal untuk kelas lokal ini lumayan juga sih sebetulnya ya dari segi kualitas kayaknya plastiknya plastik mungkin apa mental ya kayaknya banyak plastiknya oke disini udah support pas eh apa fingerprint nya di depan fingerprint nya disini kamera belakangnya dua ya ini real kamera belakang dua di sini tombol power mana coba deketin kita deketin fokus gak kelihatan ya ini ini buat pasang kartu nya disini volume up and down nya ini cek audio yang sini usb pot usb dan speaker di bawah ya itu aja ya untuk hardware nya gimana tentang software nya kita lihat ya tadi sama-sama kita lihat coba fingerprint nya coba akurat tidak wah lumayan juga lah cukup segitu akurat berapa detik ya wah ini dignes nya terlalu ke atas oke kelihatan nah ini segini cukup ya nah ini udah cukup tapi masih juga serap eh serap maaf terang terlalu terang ya ini kalau air sap terang banget ya ini terang banget ya harus diginiin si laumen kita deketin fokus nah ini pakenya stok ya stok android ya OS nya ya hmm versinya ini model disini ada terangan nomor model terus coba fokuskan dulu bisa tidak nah ini versi android 6.0 tingkat keamanan rahi januari ya apakah ada update room atau tidak pembaruan nirkabel disini kita coba lihat oh oh iya rupa ya nah ada koneksi internetnya aduh habisan ya hehehe nah ini penyimpaniannya ada 16GB ya waduh ini udah dipakai ya agak full ya internalnya terus aplikasinya coba di lihat dulu coba di lihat dulu nah ya hmm ini semua aplikasi ya itu ini handphone lokal yang harganya harganya cukup lumayan murah ya harganya kurang lebih 700 ribuan ya kalau masih beredar nanti coba kita lihat linknya disini ya karena waktu beli di sofi ya kalau masih ada insyaallah dan spesifikasi biaya komplitnya nanti juga ada disini bisa dicek kita mencoba ke hasil kamera ya hasil kameranya kita singkirkan dulu ininya boxnya biar agak-agak tidak mengganggu hasil boxnya eh hasil boxnya eh hasil boxnya hasil kameranya kita coba tes hasil kameranya kalau di malam hari ini bagaimana hasilnya wow kita coba fokuskan dulu ya kameranya hasilnya bagaimana kita dorong kesini dulu sedikit kita coba ini kameranya lumayan juga ya bersih kayaknya tapi gak tahu juga sih hasilnya coba kita lihat hasilnya apakah banyak noise oh ya kurang jelas ya noise nya banyak wajar saja ya kita kita coba didekatkan kalau mode HDR nya aktif ya kita aktifkan mode HDR nya kita shoot 1 2 3 tidak itu oke ini hasil kameranya yang pakai mode HDR ya tetap sama aja ya hasilnya masih kurang kita coba kita coba yang pakai LED ya pakai flash kita pakai flash coba hasilnya bagaimana kita fokuskan yang gelap nah ini dia hasilnya lumayan cukup lumayan ya fokusnya lumayan bagus ini wow hasilnya lumayan bagus nih kalau pakai flash ya tinggal kita fokuskan dan hasilnya lumayan cukup bagus 13MP plus 8MP untuk kamera depannya eh kami berakang lupa kita sambil ngobrol-ngobrol santai saja ya relax pejasi itu aja untuk masalah kamera eh untuk permainan game ini untuk game-game beringan saja ya mungkin pasnya kalau sedang main ML kayak gitu cocok kayaknya ya untuk sosial media ya cukup lah untuk aktivitas-aktivitas yang tidak terlalu berat ya cukup oke kita rapikan dulu hmm sudah foto-fotonya ya kita nyoba eh suaranya ya kita coba suaranya handphone ini kita coba aja buka youtube ya ini untuk layarnya jernih ya sekali ya kalau kita coba channel kita ya buka channel ADEON disini wah maaf nih kecepatan udah melambat ya disini kita buka ya kita buka ya coba disini kita coba ya videonya jernih tidaknya suaranya hmm hmm meloding melulu hahaha sinyal wah ini kacau nih nah ini dia ya empuk suaranya ya wah bagus sekali ya untuk ya empon-empon lokal cukup bagus dah kualitas suaranya tidak terlalu kita fullkan coba hmm lumayan rasanya gini ya coba dilihat kan videonya kita sambil nonton sedikit ini ini dia videonya ya kalau kita lihat video youtube ya lumayan lah bagaimana sih eh kualitas layar shot ya kualitasnya lumayan bagus oke cukup ya kita keluar dulu hmm kita keluar ya nah kita coba kecepatan fingerprintnya ya belum coba ya kali lagi nah cukup responsif ya ada jadi ada hampir 0, 1 2 3 ya 0,3 detik mungkin ya lumayan satu lagi coba lagi tes nah lumayan berbatu detik lah gitu untuk fingerprintnya untuk kualitas kamera depannya kita coba ya lihat ya tadi belum dikipa kelupaan kamera depan ini hmm wah kalau 5 rom hari ya coba coba deketkan kita coba ya pakai ini ajalah biar gak kelihatan kita fokuskan saja ya hasilnya hasilnya agak kebiru-biruan ya kalau malem ini efek cahaya kamar warna biru ya jadi cahaya kayak gini oke bagaimana menurut kalian handphone lokal ini saya sangat mendukung sekali kalau ada produk-produk lokal yang kualitasnya cukup bagus ya cukup lumayan lebih meningkatkan lagi kualitas kuantitasnya dan juga tidak lupa untuk diperhatikan softwarenya juga biar merasa nyaman juga dalam memakai apa membuka setiap membuka handphone ini atau membuka aplikasi tampilan UI kadang juga bisa diberikan menarik dari UI nya ya di sini juga di dalam di dalam menunya di pengaturan di sini ada apa aja agak delay dikit ya di sini ada untuk guest tuh fingerprint history motion smart motion gesture work jadi di sini ada gesture gesture ya nah 3 fingerprint ini untuk screenshot ya screenshotnya pakai 3 jari nah seperti ini untuk ghost motion nya di sini nah kita coba nah di sini ada langsung gesture motion LR launcher music FM radio video jadi bisa langsung ya terus smart motion nya ini untuk apa aja nah ini juga kalau apa ya belum dicoba ini ya belum dicoba sebetulnya kalau smart motion sini terus kita next wake nya di sini ada double click wake up light ke atas unclock ke bawah down telephone lap use music right next music ya di sini ada untuk yang lainnya kita c e m o s p w z ya ini untuk backup gesture konfigurasinya ya di sini juga ada power saver ya kita kembalikan lagi ke power saver coba ini untuk bisa lebih mengirit ya supaya kita bisa mengirit baterai nah dilihat baterai sini dayanya layar screen on time nya udah 1 jam 40 menit 1 2 12 detik ya ini dari 100 tuh hingga pul berarti pul 100 oke apakah handphone ini layak untuk dibeli mudah-mudahan aja masih produksi barangnya kita enggak tahu juga nanti cek aja lah di sini ya sama-sama apakah masih produksi apakah masih ada stok yang jual barang ini mudah-mudahan masih ada karena tadi anak lihat di link di shopee udah habis ya stoknya habis nanti ada di sini ya oke terima kasih sudah menonton di channel adeo jangan lupa subscribe like komen dan share dan jangan lupa bahagia dan bersyukuh dengan apa yang ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati di